Intro Diam Tetapi hari ini di Jogja saya sampaikan saya akan lama Dalam kesempatan kampanye terbuka di Manado Prabowo Subianto secara tidak langsung Merespon Pidato Jokowi di Jogjakarta Saat itu Jokowi berpidato dan secara eksplisit akan melawan orang-orang yang selama ini menghujat dan menghinanya Waktu itu Jokowi dihadapan para pendukungnya dengan nada tinggi emosi dan setengah berteriak mengatakan Saya akan lawan Berikut ini potongan videonya Dicela direndah-rendahkan saya juga diam Dihujat, dihujat, dihina-hina saya juga diam Tetapi hari ini di Jogja saya sampaikan saya akan lawan Seakan merespon pernyataan rivalnya itu Prabowo Subianto juga mengungkapkan Tapi hal yang berbeda Prabowo mengatakan bahwa jika kita disakiti kita harus kuat, sabar, dan taban Cacimaki balaslah dengan senyuman Bahkan dalam kesempatan itu Prabowo sempat berjoget Untuk menegaskan Pernyataannya bahwa Jika di fitnah Kita buat joget saja Berikut ini kutipan videonya Kita semua tahu dan tahu Apabila fitnah Cacimaki dan hujatan tentu menjadi resiko capres dan capres yang berlagak di Pilpres 2019 Dari kubu masing-masing tentu menghujat dan memfitnah Ada saja untuk kubu paslon lawannya Tak hanya Jokowi Prabowo dan Sandiaga juga kenyang akan fitnah, hujatan, dan cacian Isu penculikan yang selalu dialamatkan kepada Prabowo tapi belum pernah terbukti Perceraian Prabowo dan titik juga jadi konsumsi publik Prabowo tidak sholat dan tidak jumatan juga pernah dipermasalahkan Namun fitnah-fitnah itu disikapi oleh Prabowo Sandi hanya dengan diam dan senyuman Terima kasih telah menonton!